Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang prinsip kerja dan fungsi kapasitor atau kondensator Pertama kita akan membahas dulu tentang prinsip kerja kapasitor Sebuah kapasitor yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua keping plat paralel yang dipisahkan oleh daerah non-konduktif Daerah non-konduktor ini biasanya menggunakan bahan yang umumnya disebut dengan bahan dielektrik Yang dimaksud dengan bahan dielektrik adalah sejenis bahan isolator listrik yang dapat dipolarisaksikan atau dikutupkan dengan cara ditempatkannya ke dalam medan listrik Bila bahan dielektrik ditempatkan di medan listrik Muatan listrik tidak mengalir melalui bahan tersebut seperti pada bahan konduktor Namun hanya sedikit bergeser dari rata-rata posisi setimbangnya Sehingga menyebabkan polarisasi yang disebut dengan polarisasi dielektrik Bila kedua plat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah misalnya baterai Elektron didorong ke satu plat oleh terminal negatif baterai Sementara elektron ditarik dari plat lainnya oleh terminal positif baterai Jika perbedaan muatan antara kedua plat tersebut terlalu besar Maka akan terjadi percikan atau spark yang melompati celah di antara kedua plat tersebut Dan membuang muatan yang tersimpan atau discharge Untuk meningkatkan jumlah muatan pada plat Bahan dielektrik yang berupa non-konduktif atau isolator Ditempatkan di antara kedua plat tersebut Fungsi dielektrik tersebut dalam kapasitor adalah sebagai pemblokir percikan Atau spark blocker yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kapasitas muatan kapasitor Nilai kapasitansi atau kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan dielektrik yang digunakannya Jika konstanta bahan dielektrik atau permittivitas bahan yang bernilai besar Maka nilai kapasitansi juga akan menjadi besar Contoh misalnya udara itu nilai permittivitasnya adalah 1 Kertas antara 2,5 sampai 3,5 Kaca 3 sampai 10 Nikah 5 sampai dengan 7 Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitansi kapasitor adalah Luas daerah permukaan kepingan plat dan jarak antara plat paralel tersebut Semakin luas kepingan plat-platnya semakin besar pula nilai kapasitansinya Namun jika kapasitansi ini berbanding terbalik Dengan jarak antara kepingan plat-platnya Semakin dekat jarak antara kedua platnya semakin besar pula nilai kapasitansinya Berikut rumus untuk menghitung kapasitor C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A dibagi D Dimana C adalah kapasitansi kapasitor Epsilon 0 adalah permittivitas sampah Epsilon R permittivitas relatif A adalah luas plat atau keping D jarak antara plat atau tebal di elektrik Fungsi kapasitor atau kondensator Yang pertama kapasitor sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik sementara Contoh ada langkaian seperti ini Ada sumber tegangannya 12V Lalu ada saklar, ada kapasitor, dan ada lampu Pada saat kondisi saklar seperti ini, kondisi A Maka arus akan mengalir ke kapasitor Nanti kapasitor ini akan menyimpan arus atau tegangan listriknya Sesuai dengan tegangan yang diberikan Pada saat saklar ini dipindahkan ke B Maka perlahan-lahan kapasitor ini akan mengeluarkan muatan listriknya Sehingga lampu akan menyala Tetapi hanya sementara Sampai muatan listrik yang ada di kapasitor ini habis Yang kedua sebagai filter atau penyaring Biasanya dipakai pada sistem radio, TV, amplifier, dan lainnya Filter pada radio dipakai buat menyaring atau penghambatan gangguan-gangguan dari luar Yang ketiga sebagai kopling Kapasitor sebagai kopling atau penghubung amplifier tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi Pada power supply sebagai kopling diantara rangkaian tertentu dengan rangkaian lainnya Keempat sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian antena Kelima pada pesawat penerima radio fungsinya Buat memilih panjang frekuensi atau gelombang yang akan ditangkap Kenam sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus AC Ketujuh sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC Kedelapan sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply Sembilan fungsi kapasitor sebagai penggeser fasa Sepuluh Mencegah terjadinya lonjakan listrik Lonjakan listrik biasanya terjadi pada kumparan karena terjadi kejutan Sehingga dengan adanya kapasitor dapat mencegah terjadinya hal tersebut Sebelas kapasitor mampu menghemat daya listrik pada rangkaian yang mengubah energi menjadi cahaya Seperti lampu neon Ada juga kapasitor yang digabung dengan oscilator dan spool yang berfungsi untuk pemilih gelombang frekuensi 13 sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian oscilator Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih